Oke ketemu lagi dengan Arimidu Vlog Nah untuk di kali ini kita mau Melihat suasana Perjalanan dari Tanjung Redep Menuju Labanan Kalau kemarin yang Apa tuh siang hari Kalau ini kita mau lihat yang malam hari Seperti apa sih suasana yang ada di Seperti apa suasana ini Bagaimana sih suasana kalau di malam hari itu Nah tapi jangan lupa untuk Like subscribe dulu ya Oke kita mau lanjut ya Perjalanan ini Startnya itu dari Ini ya Tanjung Redepnya di Tepatnya tepian Bandara Jadi ini nanti melewati Daerah Teluk Ini sudah Teluk Bayer sebetulnya Bukan melewati lagi Jadi view nya seperti ini Lewat hari ini Kalau malam hari Beda dengan siang hari Nah ini sudah melewati tikungan Apa namanya Tikungan yang ada di Teluk Bayer Tepatnya Sepertinya habis hujan nih Masa siangannya ya Jadi teringat Perjalanan ini ya Dari Berau ke Balikpapan Malam hari Ya bukan malam hari sih kayaknya Dulu tempatnya itu pagi hari Nah depan ini Yang lampu merah Lampu trafik ini Lampu merah ini Kalau belok ke kanan Itu ke Ini ya Ke arah Apa namanya Kelubbayur Nah yang penasaran suasananya Seperti apa Tapi enaknya itu Kalau ke sana itu posisi Sore Atau pagi hari Pagi banget gitu kan Jadi rame suasananya Oh kayaknya kelihatan Ini ya Kacanya agak Kabur-kabur gitu Kena pantulang sinar Ini Banyak sih spot-spot Yang bisa nanti Dikenalin disini kok Tenang aja Bertahap lah Step by step gitu kan Pelan-pelan gitu Nah ini cumpang aja Kameranya mir kayaknya Tualangan Tokangan Kena Terima kasih nah ini biar, biar jadi ini tempatnya jam berapa ini ya, jam 22 22.15 ya oh iya, 22.15 pasananya udah seperti ini 22.15 ini kebetulan pake gak pake gopro atau gak pake kamera yang lain tapi menggunakan handphone seadanya jadi gitu kawan hari ini di blog berhati-hati sih kalau kita ngelewati jalur kayak gini nih malam-malam gini kadang-kadang takutnya persepeda motor gitu kan itu yang perlu diwaspadai kalau jalan disininya sih masih enak biasanya kalau kredit-kreditnya tuh banyak kendaraan beban di sana gitu kayak kendaraan truk semoga di luar kuatai tuh banyak nah ini jalan-jalan sudah mulai keluar dari pemunggimen pajak penduduk yang di luar kuatai luar kuatau luar kuatau luar kuatau luar kuatau luar kuatau enggak tahu nih kelihatan enggak ya di kamera ya apa penyempitan jalan nanti videonya kita spot-spot aja ya takutnya kan apa namanya panjangan jadi kalau narimu di vlog kita ngambil titik-titik yang penting-penting aja kalau di sini harus kita waspada aja menurutnya panjakan juga kadang-kadang kayak gini selalu jaga jarak aman nah kadang ngontrak-ngontrak kayak gini kita harus nggak lalah nah nggak ada nah nggak ada nggak ada kalau kita jalan santai aja karena bener-bener konsentrasi kalau nggak jalan sini konsentrasi ini kayaknya kamera bukan niring-niring ini ini kayaknya kameranya niring-niring ini penaruh holder-nya ini kayaknya niring-niring ini nggak tahu kenapa ini kayaknya jalan yang bergelombak karena ini kan masih perbaikan ya kalau jam-jam segini sih masih banyak yang buka kalau jam-jam segini sih masih banyak yang buka kalau jam-jam segini sih kalau udah di atas jam-jam sebelas itu udah terpulang jadi kalau mencari makan agak susah kalau mau apa ini kalau mau apa ini enggak tahu, polternya enggak bisa berurus kayak nampil dia nampil urusin sedikit kalau kemiringan panjangannya juga cukup lumayan disini panjang jadi perlu waspada, hati-hati fokus berpasangan berpapasan dengan kejaran besar kalau jalan disini biasanya kalau pagi itu kabut disini yang bikin keren itu kabutnya terakhir 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 selamat menikmati jalan kayak gini kalian nari menanjak karena ini naik gunung ya ini jalannya ya lumayan ini menanjak terus kalau kalian nanti kan nanti kembali kan selamat menikmati teman-teman bahaya tapi kalau gak apa jalan oh jangan sekali-sekali lembut pokoknya ya selama berkendara itu yang penting selamat mimpinya kan kayak gini butuh ngajik lagi nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah mulai turun kabut Eh mulai, iya kabut sudah mulai ada Oh, kadang kayak gini nih Perlu diwaspadai Paham ya jam-jam Malang kalau jam-jam segini nih Agak ramai Nih jalan Nggak tau Kalau nari minum leka atau nggak kabutnya Kalau disini sudah kabut Masih sini lanjak Tinggi Jangan suruh kabut Ini lumayan lanjak terus ya Lanjak terus Dari tadi tuh Dari bawah Lihat tikungan es itu tadi Sampai kesini Ini lanjak Makanya Kalau kesini sih Kadang-kadang kendaraan yang Staminnya fit Lumayan tinggi Lanjak Nah kalau belok ke kiri Itu ke pegat ukur namanya Jadi ke daerah binungan Makanya mobil belok itu kan Belok pegat ukur Turun dikit Nanjak lagi Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Ini namanya Lamin Kalau disini Wajib namanya Jalan pelan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Kita lagi nyampe labanan Asik kan suasananya Ini kaca mulai berembung kayaknya Aduh 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 Sibu apa ini ya Gini nih Gini nih Wiss, angel Angel tuturannya Gini nih Gini nih Gini nih nih Tapi memang enak kalau jalan-jalan ke sini nih pakai sepeda motor Lebih enak Gini nih Aduh lebih enak pakai sepeda motor Aduh yang mau pakai mobil Kalau ke Tanjung Gitu kan Kami ngerja gitu Gini nih Gini nih Gini nih Ramput ya Kabut jalan yang berkabut Kalau berjalan yang sama sih seperti yang informasi sebelumnya Jarak tempuhnya itu juga sama aja Waktu tempuh juga sama aja Dengan video yang sebelumnya udah di Pernah disebutin ya Awal jarak gitu Gak jauhnya mungkin sekitar Kira-kira 40 50 sampai 60 lah Kalau Waktu tempuhnya itu Sekitar Boleh bilang Satu jam Kalau disini ada hati Karena jalur tambang juga kan Perlintasan Truck bagubara itu Jadi harus hati-hati Kenapa sih gak bikin video Dari Masa kadang ada gitu Ngantuknya Atau gimana gitu Nah mungkin ada seri sini Biasanya kalau aku pribadi tuh ya Jam-jam segini sih Masih enak-enak aja sih Kalau ngantuk paling stretching Berhenti dulu kan Berhenti menepi Salah dulu dong Menepi dulu baru berhenti Nah itu Baru stretching Stretching apa? Ya penggerakan badan lah Supaya gak ngantuk Hilang-hilangnya ngantuk gitu Tapi kalau ngantuk banget Tidur Gak usah dipaksa Itu namanya gak aman Tembun kabutnya Kapan tapi ngantuk deh Kabutnya tuh udah mulai Lumayan lah Jadi kadang bener-bener Kita harus Focus Next trip kita mau kemana ya Aku sepengennya ke Derawan loh Aku tuh penasaran sih sama Derawan gitu Cuma kita nge-vlog gitu kan Ke Derawan Cuma lagi masih Mau mencari tim Atau partner Yang bisa diajak ke Derawan Itu aja Kita tuh mau cari Mencari tim atau partner Yang bisa diajak ke Derawan Itu Jadi ada yang bisa diajak untuk Ngobrol Sharing Pengalamannya seperti apa gitu Kalau sendiri mah kadang-kadang Mau ngapain gitu kan Ngobri gak bisa ngobri bareng gitu Ngarengnya disitu Oh nanjak lagi jalan Nah kita sudah deketi sampai di Labanan Nah ini Nah ini Perlintasan-perlintasan Apa ya Jalur ini ya harus hati-hati Nah ini Panjip nih Ini kayak gini harus hati-hati Nah mungkin itu aja Ya kawan Ari Mindu Vlog Sekilas Trip atau perjalanan kita Dari Tanjung Redep Menuju Labanan Kalau di malam hari gitu kan Seperti apa Ya mungkin Banyak tip-tip yang mungkin Bisa di sharing-sharing juga Boleh lah Ya udah mungkin itu aja Videonya Kali ini Terima kasih udah nonton Dari awal sampai akhir Dan juga terima kasih dukungannya Sudah Dengan like, subscribe Gitu kan Video Eh video Channel Ari Mindu Vlog ini ya Ya udah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan Dadah Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.